Selama pandemi COVID-19, pembuatan paspor di kantor imigrasi kelas 1 Serang menurun drastis. Seperti yang terjadi di sepanjang tahun 2021 lalu, dibandingkan tahun 2020, permintaan paspor di tahun 2021 turun 50 persen. Menurut Kepala Kantor Imigrasi kelas 1 Serang, selama Januari hingga Desember 2021, pihaknya hanya mengeluarkan 4.000 paspor saja. Padahal di tahun sebelumnya, pihaknya bisa mengeluarkan 9.000 paspor. Salah satu yang menjadi penyebab yakni larangan umroh dan haji bagi jamaah asal Indonesia. Bahkan selama penerapan PPKM level 2 di kota Serang, tidak ada satupun pemohon pembuatan paspor. Selama periode itu, pembuat paspor hanya diberikan kepada orang-orang yang ingin berobat ke luar negeri dan pegawai pemerintah. Untuk saat ini, pelayanan pembuatan paspor sudah berlangsung normal. Bahkan imigrasi melakukan sistem jeput bola untuk meningkatkan pelayanan agar tidak terpapar COVID-19. Jelas sangat berpengaruh karena Biro dari Depak Put untuk mengajukan paspor itunya belum ada sampai sekarang ke kami. Masih berpengaruh. Berpengaruhnya itu ada peningkatan luk jamaah umroh membuat paspor penurunan jauh. Seperti yang saya hampaikan tadi kan, untuk pembuatan paspor saja masih 4.000 dalam satu tahun. Dan kemarin 9.000. Hampir setengahnya. Hampir setengahnya. Pihaknya berharap pada tahun 2022, pandemi COVID-19 cepat berlalu agar pelayanan dapat berlangsung normal. Aril Maranus dan Deza Ramdhani melaporkan dari kota Serang.